Senyum terakhir masinis KA Bandung Raya sebelum kecelakaan maut, lambaikan tangan, videonya viral. Terjadi kecelakaan maut yang melibatkan KA Bandung Raya dengan KA Turangga di Cicalengka. Kecelakaan ini memakan korban meninggal, salah satunya adalah masinis bernama Julian Dwi Setiono. Sebelum kecelakaan, Julian diduga sempat terekam kamera HP sedang melambaikan tangannya. Beredar video KA Bandung Raya sebelum tabrakan dengan KA Turangga di Cicalengka. Dalam video bahkan masinis KA Bandung Raya, Julian, sempat tersenyum dan memberi kode menggunakan tangannya. Video itu disebut-sebut direkam sebelum tabrakan KA Turanggal dengan KA Bandung Raya. KA Turangga dan KA Bandung Raya tabrakan di Kampung Babakan, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. KA Turangga tabrakan dengan KA Bandung Raya pukul 6.30 WIB, Jumat, 5 Januari 2023. KA Turangga merupakan jurusan Surabaya-Gubeng-Bandung dengan nomor lokomotif CC2061397. Sementara Bandung Raya adalah KA lokal atai komuter lain jurusan pada larang, Cicalengka dengan nomor KA 350. Akun Eksriva Studing memposting video saat KA Bandung Raya hendak meninggalkan stasiun. Dalam video tampak masinisnya, Julian Dwi Setiono menampakkan diri dari jendela lokomotif. Ia tersenyum sembari melambaikan kode dua jari menggunakan tangan kanannya atau PAC. Beberapa jam sebelum kejadian PLH antara KA Turangga dan KA lokal baraya di petak stasiun Cicalengka, Haurpugur. IF KA 350 lokal baraya dengan lokomotif CC2017717CN dengan livery vinta GPJK dinahkodai oleh Pak Julian, begitu tulis keterangan postingannya. Kabit Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo memastikan korban tewas akibat tabrakan ke Atalungga dengan KA Bandung Raya berjumlah empat orang. Dua korban meninggal dunia terdiri dari masinis, asisten masinis dari KA Bandung Raya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.